Hai guys ketemu lagi di channel Bosel Indonesia kali ini saya sudah ada di Jogja dan kali ini saya akan menginap di hotel Vef Kusuma Negara ikuti perjalanan saya Hotel Vef Kusuma Negara guys untuk Yogyakarta ada dua hotel Vef ya guys ya yang pertama Hotel Vef Malioburu dan yang kedua Hotel Vef Kusuma Negara guys untuk kali ini saya akan menginap di hotel Vef Kusuma Negara Hotel Vef Kusuma Negara terletak di Jalan Kusuma Negara nomor 91 Kumbulharjo Yogyakarta untuk lokasinya kira-kira satu kilometer guys dari kebun binatang gembira loka lurus saja satu kilometer kurang lebih guys nah ini dia penampakan dari depan ya guys ya hotel ini termasuk Hotel bintang dua ya guys ya desain hotelnya cukup modern dengan warna-warna cerah khas Vef Hotel guys warna ungu dan pink guys ya atau warna apain tepatnya guys hotel Vef Kusuma Negara tidak mempunyai parkir basement parkirnya di halaman depan hotel ya guys ya yuk kita masuk untuk check-in disambut dengan sangat ramah oleh resepsionis guys oh ya Hotel Vef ini ini adalah hotel budget dari Hotel Aston ya guys ya kalau pernah menginap di Aston Hotel ya ini versi murahnya ya Hotel Vef ini guys ya oke ini penampakan lobby depan resepsionis guys tampak meja dan kursi anyaman guys tertata rapi yuk kita masuk guys ini penampakan lorongnya nah ini sebelah kiri ini lime restaurant ya guys ya untuk sarapan sisi sebelah kanan ini temboknya ditutup dengan wallpaper daun-daunan guys cukup menarik di sebelah kiri juga temboknya ditutup dengan wallpaper daun-daunan juga guys ya ini dengan nuansa daun yang berbeda guys ada gambar angsanya guys di sebelah kanan tertutup kaca ini persis di belakang bagian resepsionis tadi guys itu ada kolam renang guys coba kita masuk dulu guys di samping kolam renang ada banyak tempat duduk dan meja ya guys ya selain untuk bersantai di dekat kolam renang atau menunggu keluarga atau rekan yang sedang berenang bisa dipakai tempat pertemuan guys kemarin waktu saya menginap disini sepertinya ini akan dipakai tempat pertemuan tertentu gitu guys ya mungkin memang terbatas tetapi ini cukup untuk beberapa orang ya guys ya kolam renangnya cukup nyaman guys ini termasuk order ya dengan ada tanaman merambat guys ya yang menggantung gitu guys ya ini cukup instagramable ya guys ya bisa dipakai untuk foto-foto bagi teman-teman yang copy foto di sebelah kanan ini kedalamannya 90 cm guys cenderung untuk anak-anak ya guys ya untuk temboknya tertata rapi batu-batu guys kedalaman 1,4 meter guys oke guys kita lanjut ke kamar guys kita menuju lift liftnya juga sangat menarik sekali ini penampilan wallpaper di dindingnya masuk lift kita bisa melihat hotel ini ada tiga lantai guys seluruh fasilitas ada di lantai 1 untuk lantai 2 dan 3 murni untuk kamar-kamar tamu guys saya tadi diberikan kamar nomor 206 di lantai 2 ya guys ya membuka lift dan langsung ada tulisan angka 2 yang besar guys ini penampakan di lorong lantai 2 ya guys ya kita cari kamar 206 masukkan kunci Aduh kok susah ya guys ya kita coba masukkan kuncinya beberapa kali enggak bisa nih guys atau kebalik ya atau harus ditancapkan ini biasanya lancar saya ini kok mengalami kesulitan dalam hal membuka pintu ya guys ya coba lagi sempat terpikir untuk menanyakan resepsionis tapi ternyata bisa guys oke ini penampakan kamar 206 guys pada waktu masuk kamar saat cukup surprise begitu masuk kamar saya mendapat pesan WhatsApp guys yang mengatakan dia adalah manager on duty yang bertugas dan mengatakan dan jika memerlukan bantuan silahkan menghubungi nomornya dengan senang hati akan membantu guys ini sangat jarang di hotel-hotel lain seringkali kalau sudah check out baru mendapat dirima message dari marketingnya kayaknya guys ya ya ini luar biasa bentuk keraman dari pelayan hotel di Vive Kusuma negara ini guys oke ini penampakan kamar 206 guys ini pasti pintu kamar mandi ada kaca cermin yang cukup besar guys di depannya ada tempat menaruh tas di bawahnya ada safety box berangkas di bawahnya lagi ada dua pasang sandal hotel di atasnya ada hangar guys untuk menggantung baju ya guys ya seperti ini interiornya guys ya ini dia tempat tidurnya dengan hiasan di belakangnya gambar bunga ya guys ya istilahnya kalau jawa ini pemayu warnanya guys di sebelah kiri ada nakas ya ini bukan nakas tapi ini yang nempel di tembok gitu guys di atasnya ada telepon dan remote AC untuk di sisi satunya ada remote televisi itu tadi simpel sekali guys untuk nakas di samping kanan kiri tempat tidur untuk di depan juga ada meja dan kursi ini juga desainnya simpel sekali tidak bisa dipindah guys ini nempel di tembok di kamar tidak disediakan air dalam kemasan botol guys ini hanya teko dan dua gelas ya guys untuk teko ini bisa dipakai untuk mengambil air yang ada di galon di lorong ya guys ya hotel ini termasuk menganut ramah lingkungan ya guys ya mengurangi sampah plastik guys dan sebuah televisi guys layar datar dengan siaran ka vision oke itu aja untuk kamarnya guys kita akan lihat kamar mandinya guys tanpa sebuah wastafel dengan desain yang kayak mangkok besar itu guys di depannya ada kaca disediakan dua gelas dan dua sikat gigi dan pasta giginya guys di sampingnya ada sabun cuci tangan yang nempel di tembok juga guys bisa refill ini ya guys ya closet duduk dan pisu toilet di sebelahnya tempat untuk mandi guys dengan shower dengan toilet duduknya dibatasi sebuah kaca nah ini ada kaca yang berdampingan dengan tempat tidur tapi ini kacanya tidak tembus pandang ya guys ya ini apa ya namanya kaca buram atau kaca es ya guys ya ini penampakan showernya dan tempat sabun kondisiner dan sampo jadi satu guys disediakan dua handuk saya pikir tadinya ini satu handuk ternyata dua handuk guys oke kita lihat pemandangan yang terlihat dari jendela kamar kita buka tiranya dan ini lantai dua dari sini terlihat tanam-tanaman ya guys ya ini pohon-pohon apa ini ya tidak terlihat bangunan yang lain ini hanya tumbuh-tumbuhan guys oke saya akan istirahat dulu dan saya akan lihat suasana malam di hotel ini seperti apa guys ini penampakan hotel pada waktu malam di depan ya guys ya persis di seberang hotel ada kusum mamar ini sepertinya terjasama dengan alpha mart ya guys ya hanya namanya diganti kusum mamar saya coba cari makan disini tapi sepertinya tidak banyak yang berjualan makanan di deket hotel ini guys yang paling deket hotel ini ada roti bakar bandung oh seberang hotel ada kenes bakri and resto guys sepertinya cukup komplet ini untuk roti cake dan kue kue gitu guys ya juga untuk makan malam bisa ini guys disini guys oke mungkin begitu dulu guys review saya untuk hotel kusuman negara ini mungkin reviewnya cukup singkat tapi tidak apa-apa ini besoknya saya harus check out waktu check out saya dihadapkan dengan keraman penjaga di resepsionisnya lagi guys banyak yang jaga pertanyaan ada kekurangan apa untuk kamarnya mungkin AC nya atau apa gitu luar biasa sih ada pertanyaan semacam itu selama ini saya jarang ditanya sampai sedetail itu ya guys ya dan saya jawab guys untuk kamar 206 itu shower nya kurang lancar guys jadi hanya yang diputar-putar itu harusnya kan ada variasi air yang keluar guys dari air yang kenceng sampai yang lubang kecil-kecilnya itu keluar guys tapi ini sebelumnya tersumbat atau bagaimana ini tidak lancar guys itu yang pertama saya komplinkan dan yang kedua saya juga katakan kepada mbak resepsionisnya swing untuk AC nya tidak jalan guys saya sudah coba pencet-pencet tombolnya bunyi untuk swing nya tapi tidak jalan guys ini mungkin perlu di service AC nya guys saya juga tidak tahu apakah komplain saya langsung di tindak lanjuti tetapi pertanyaan itu membuat saya memberi kesan kepada saya bahwa yang bertugas itu sangat lama guys ya saya bagaimana saya tahu itu akan ditindak lanjuti atau tidak karena seandainya pun saya menginap disini kemungkinan saya akan mendapat kamar yang lain juga guys oke guys begitu dulu review saya untuk hotel vif kusuman negara ini silahkan like subscribe komen dan share channel post L Indonesia ini guys karena akan ada hotel hotel yang lain yang akan saya review atau juga ada video video lain yang akan saya upload disini selamat dan sukses guys selamat menikmati selamat menikmati